TNI Polri bersama dengan Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mebebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Kapten Philip yang merupakan warga negara Selandia baru ini sudah lebih dari satu tahun disandra oleh KKB. Namun sebelumnya, Polri mengungkapkan KKB menawarkan proposal pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno menyatakan timnya pun mempelajari isi proposal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kombes Bayu dalam keterangannya pada Rabu 18 September. Sementara itu pernyataan Egyanus Kogoya, pimpinan KKB terkait pembebasan Kapten Philip beredar di media sosial. Dalam pernyataan tersebut, KKB mengeluarkan proposal pembebasan pilot. Proposal yang diterbitkan pada selasa 17 September dan menunjuk fasilitator untuk menjadi mediasi pembebasan dari Kapten Philip. Dan menurut jurubicara KKB, Sebi Sambon, proposal ini adalah untuk merespon tuntutan yang selama ini disuarakan oleh banyak pihak. Kompis Bayu juga mengatakan Satgas Damai Kartens akan berkoordinasi dengan berbagai pihak setelah memastikan keabsahan proposal ini agar pembebasan pilot bisa berlangsung dengan cukup baik dan aman. Ia pun kembali meminta dukungan serta doa dari masyarakat agar rencana pembebasan ini berjalan lancar tanpa adanya pengingkaran lagi dari berbagai pihak. Jangan lupa subscribe ya!